Saya sendiri seorang dokter spesialis mata, kemudian dalam praktek saya sehari-hari, saya melihat betapa tingginya kebutaan akibat kerusakan kornea, kornea mata. Dan pasien itu menunggu sekian lama, sampai menunggu ada donor. Jadi kalau dikatakan apa motivasi, ya niat membantu masyarakat. Betapa sulitnya mencari donor mata itu. Sewaktu Bang Mata diresmikan di rumah sati JSC, kerjasama dengan Lions Club, diresmikan oleh Presiden Internasionalnya, saya pendaftar pertama sebagai donor mata untuk menyumbangkan kornea saya. Karena kalau kita donor ke mata kita, kita bisa membantu minimal dua pasien. Motivasi pribadi, bagaimana saya bisa memberikan bagian dari saya untuk masyarakat Indonesia yang membutuhkan kornea. Saya mendapat informasi dari teman bahwa pendonor kornea di Indonesia masih sangat minim, sedangkan kebutuhan transplantasi kornea di Indonesia cukup tinggi. Hal ini yang menggerakkan saya untuk ikut berkontribusi, ikut mendaftar di Lions Eye Bank Jakarta. Semoga gerakan kecil saya ini bisa ikut berkontribusi ya, memberikan cahaya kepada sesama. Saya tidak merasa ada kendala. Saya kira kalau saya pribadi tidak ada ya. Kendala hampir tidak ada ya. Kemorga semua mendukung, istri sangat mendukung, bahkan istri ikut menjadi pendonor kornea. Apa yang salah di JSC sebagai pendonor mata ya? Saya kira tidak ada agama yang melarang. Ya, agama saya tidak melarang. Kita juga sudah pernah bertemu dengan pemuka-pemuka agama di Indonesia. Tidak ada larangan. Tidak ada agama manapun. Kenapa misalnya takut? Kalau kita sudah tidak ada, sudah meninggal, tidak rasa apa-apa lagi, tidak ada sakit. Jangan sakit, tidak berasa sama sekali. Selama saya hidup, kita memberikan apa yang kita miliki. Nah, sudah kita dipanggil, apalagi yang kita bisa berikan ya, mungkin bagian dari organ kita. Dan dalam hal ini mata, jadi dengan penjelasan yang baik kepada keluarga, saya kira buat-buat saya, terutama pribadi, tidak ada kendalaan sama sekali. Saya kira tidak jauh bedanya dengan kita kalau jadi pendonor darah. Saya sendiri secara teratur mendonorkan darah saya. Jangan kita tunggu sampai ada sana keluarga kita yang memerlukan darah baru kita jadi donor. Kita tidak tahu kapan terjadinya kita memerlukan. Jadi, sebagai manusia, marilah kita saling berpegangan tangan, saling bantu-membantu, tidak menunggu sampai kita butuh. Nah, salah satu yang saya ingin sarankan, saya ingin anjurkan, bukan saja kepada anggota lain, juga kepada masyarakat yang lain, berilah sesuatu dari bagian Anda, walaupun Anda sudah meninggalkan dunia yang fanah ini. Yang saya anjurkan adalah memberikan menyumbangkan kornea. Sebagai pendonor kornea, sebenarnya kita menyumbangkan sesuatu yang sudah tidak berguna lagi bagi kita, tapi sangat bermanfaat bagi sesama kita. Kita berkesempatan untuk memberikan cahaya kepada kehidupan orang lain. Bagi saya, ini mendatangkan kebahagiaan dan kedamaian ya, karena saya tahu setelah saya meninggal pun saya masih bisa berkontribusi kepada sesama. Terima kasih telah menonton!